Ini unik banget nih, saking uniknya saya sendiri gak percaya kalau dulu ini kok bisa berhasil. Yuk kita bahas, ini seru. Kita bahas sekarang juga. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari Pagar Kehidupan. Bener banget, ada sebuah hal yang kalau saya pikir-pikir di masa lalu itu merubah hidup saya banget. Tapi lucunya, hal ini bagi sebagian besar orang mohon maaf terkesan agak konyol. Kenapa konyol? Ya gak bisa lah, kalau dilogikain secara manusia tuh kayaknya gak nyampe gitu. Saya pun dulu gak percaya. Nah, ini terinspirasi ya teman-teman, dari kisah Quora yang saya baca di aplikasi Quora itu sendiri. Ada seseorang yang kisahnya tuh menarik. Langsung saya bacain ya. Dia ini orang yang sedang mengalami banyak masalah teman-teman. Pernah gak kamu dikecewain sama orang yang mohon maaf kamu tuh udah percaya banget sama dia? Saking percayanya, diri kamu tuh sampai gak ada celah sedikit pun untuk berpikir buruk sama nih orang. Tapi entah kenapa, dia tuh tega loh melakukan hal yang menyakitkan seperti itu sama kamu. Nah, akhirnya orang yang di Quora ini bertanya kepada banyak orang, bagaimana caranya yang paling efektif supaya saya bisa menjadi orang yang beruntung ketika disakiti orang lain? Nah, ini. Ini dia. Jadi, saya akan menganggap kamu ini sebagai orang yang kurang lebih sama seperti saya ya. Kita hidup ketemu banyak orang pasti, dan di antara orang itu mohon maaf kok ada ya yang pernah menyakiti kita, padahal kita udah percaya banget loh sama dia bahwa dia tuh orang yang baik. Gini, saya punya kabar bahagia buat kamu. Dengerin deh. Kamu kan disakitin orang ya. Tahu gak? Itu sebenarnya bisa kamu rubah loh. Jadi keberuntungan secara masuk akal. Bener. Saya ulangi lagi. Orang yang menyakiti kamu, itu sebenarnya adalah kunci keberuntungan hidup kamu, keberuntungan hidup kita. Asal ada syaratnya. Kita tahu caranya. Nah, sekarang kamu beruntung, saya akan membeberkan secara langsung. Bagaimana cara saya dulu, yang saya lakukan sendiri nih, bisa menjadikan mereka orang-orang yang menyakiti saya sebagai kunci keberuntungan dalam hidup saya. Caranya gimana? Cukup satu. Cukup kamu ingat satu kalimat ini deh. Dengerin baik-baik, dan kamu simak, kamu resapi, masukkan ini ke dalam hati kamu, simpan untuk selamanya. Kalimat itu sederhana. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, biasakan untuk bahagia dulu ketika sesuatu itu dimiliki oleh orang lain. Saya ulangi ya, ini menarik nih. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, apapun itu, baik itu jodoh, kekayaan, kesehatan, biasakan untuk bahagia dulu ketika hal itu ada atau dimiliki pada orang lain. Nah, ini lucu nih teman-teman. Ini lucu banget. Kenapa saya bilang lucu dan terkesan konyol bagi sebagian orang? Bagaimana mungkin kita harus bahagia dulu baru kita mendapatkan apa yang dimiliki orang lain, mas? Itu kayaknya nggak logis. Ya gimana bisa logis? Kan contohnya gini nih, teman kamu jomblo. Tiba-tiba dapetin pasangan yang betul-betul tuh cakep banget atau cantik banget. Biasanya sebelum ada ilmu ini, kamu ngiri gitu kan? Tapi kok saya maksa kamu supaya kamu ikut bahagia? Bukan karena apa supaya diri kamu sendiri bisa dapet jodoh secantik dia atau setampan teman kamu tadi. Emang bisa, mas? Bisa. Karena pada dasarnya hidup itu seperti itu, teman-teman. Ketika kita bahagia melihat orang lain bahagia, apa yang kita bahagiakan dari orang itu secara cepat atau lambat, seizin Tuhan, kita pasti akan mendapatkannya pula di kemudian hari. Nah, cuman ada sedihnya juga. Apa itu, mas? Kalau kamu benci dengan apa yang dimiliki orang lain, hati-hati loh. Apa yang kamu benci itu tidak akan mampir ke dalam hidup kamu. Contoh, banyak orang di sekitar saya, mereka benci sama orang kaya. Padahal orang kaya itu nggak salah apa-apa. Cuman hanya karena mereka, mohon maaf, lebih mewah hidupnya daripada kita. Terus ada orang tuh, yang benci sama orang kaya dengan mengutuk mereka, jelek-jelekin mereka. Aduh, itu parah banget deh. Jangan sampai ya, jangan sampai kamu sebagai sahabat saya begitu. Kenapa? Karena selain itu dosa, itu justru menghalangi rejeki kita sendiri. Itu justru membuat rejeki kita, kekayaan kita, jadi hilang, bahkan berkurang. Kenapa? Karena memang udah hukum alam. Boleh kamu tes deh kalau pengen nguji. Apapun yang kita benci, dia tidak akan hadir ke dalam hidup kita. Tapi apapun yang membuat kita bahagia dari orang lain, itu justru akan datang ke dalam hidup kita. Cepat atau lambat, tapi itu benar. Jadi sekarang coba lihat diri kita. Lihat diri kita ya, nggak usah kita nunjuk teman kita yang sifatnya kaya gitu siapa, nggak usah. Kita lihat diri kita sendiri. Coba dicek. Diri kita selama ini bagaimana? Nah, ketika ada teman kita menghadapi kemajuan dalam karir, naik pangkatnya cepat, naik jabatannya cepat, kedudukannya oke-nya cepat gitu ya. Kita ngiri atau bahagia? Kalau kita ngiri, hati-hati. Ngiri itu adalah sahabat karipa dari benci. Ingat pesan saya, apa yang kamu benci ketika orang lain mengalaminya, itu tidak akan mampir ke dalam hidup kita, tidak akan mampir ke dalam hidup kamu. Itu fakta. Jadi rubah ya. Rubah diri kita. Apapun yang dialami orang lain, semakin kita bahagia dengan kebahagiaan yang diraih orang lain, walaupun kita nggak kenal sama orang itu, selamat. Itu akan hadir pula ke dalam hidup kamu, ke dalam hidup kita, cepat atau lambat. Itu fakta. Nah, itu yang saya maksud. Keberuntungan kamu tuh ada pada orang yang membenci kamu. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kita pikir. Pakai logika ya. Nah, orang yang benci kamu ini kan orang yang, mohon maaf, tidak suka dengan kamu, apapun alasannya. Bener nggak? Bahkan orang yang nyakitin kita tuh, yang ngebohongin kita kemarin, yang menghianati kita kemarin. Nah, orang itu bisa menghianati kita, ngebohongin kita karena dia benci lagi sama kita. Atau paling tidak karena dia nggak sayang, nggak peduli dengan kita. Betul nggak? Nah, sekarang coba, kalau mereka benci dengan kita, ingat pesan saya, benci itu sahabat kalripa siapa? Betul, perasaan iri. Ketika dia benci sama kita, pasti, udah pasti dia mau ngaku atau nggak, pasti deh. Ada satu hal yang dia iri dari kita. Bener. Ada satu hal yang dia iri atau mereka iri dari kita sehingga mereka benci kita. Tapi mereka nggak mau ngomong sama kamu. Kenapa? Gengsi, nggak mau ketahuan. Jadilah mereka membenci, jadilah mereka tiba-tiba mendustakan diri kita atau ngomongin kita yang jilat-jilat di belakang. Nah, itu jadi bagus. Loh, kenapa bagus, mas? Ketika mereka membenci, mereka itu ngubur impian mereka sendiri. Loh, kok bagus, mas? Bagus, supaya kamu sadar bahwa ternyata di luar sana banyak loh orang-orang yang nggak perlu kita pikirin. Itu maksudnya saya bagus. Coba, selama ini kan sebelum adanya video ini, ketika ada orang nyakitin kita, kita malah jadi sedih, gitu. Sekarang, dengan adanya materi di video ini, ketika ada orang yang ngecewain kamu, ngecewain kita, kita cukup senyum aja, cuma berpikir dalam hati, ya Tuhan, kasian banget ya dia. Dia sedang mengubur rezekinya sendiri. Terima kasih. Gara-gara ilmu pagar kehidupan, sekarang saya tahu. Saya nggak perlu ngurusin dia lagi. Saya nggak perlu ngurusin mereka lagi. Kasian mereka. Saya doain aja ya. Kenapa? Karena mereka dengan membenci saya, mengubur rejeki mereka sendiri. Kasian. Kasian sekali. Cukup gitu aja. Bener. Nah, sekarang, kalau gitu, saya harus ngapain mas? Ada nggak ritual yang emas yang bisa saya lakukan menggunakan ilmu yang hari ini nih? Yang menurut sebagian orang konyol, tapi emang bener mas. Karena saya pun pernah nggak sadar ngalaminya. Ada nggak ritual khususnya? Ada. Gini. Coba deh. Sekarang kamu cari. Buka sosmed. Betul. Buka sosmed. Buka sosmed atau buka laptop kamu. Cari gambar-gambar yang mana gambar itu mengandung sesuatu hal yang lagi kamu idam-idamkan banget. Saya ulangi ya. Coba cari di sosmed. Baik itu teman kamu, saudara, atau orang yang nggak kamu kenal juga nggak apa-apa. Cari di mana orang-orang itu sedang melakukan atau sedang berfoto menggunakan sesuatu hal yang kamu tuh inginkan banget atau idam-idamkan banget. Contoh. Misalnya kamu lagi pengen pergi ke Bali gitu. Aduh masa itu pengen banget ke Bali mas gitu kan. Cari. Cari teman-teman kamu yang lagi ada di Bali foto-fotonya. Cari yang paling bagus. Ketika kamu sudah menemukannya, kamu cukup mengatakan dalam diri kamu sendiri, dengan suara lantang juga boleh, sambil lihat foto itu ya. Kamu mengatakan gini. Saya senang deh ngeliat dia ada di Bali. Semoga dia semakin bahagia ya di Bali. Semakin senang di Bali. Dan semakin berkah kehidupannya liburannya di Pulau Bali. Semakin bahagia ya kamu. Selesai. Selesai. Cukup ngomong gitu aja. Mau dicoba nggak? Mau praktek bareng saya? Yuk yuk praktek yuk. Sekarang coba yuk. Cari foto. Ayo cari dulu foto. Sambil dengerin saya bisa dong. Boleh di laptop, boleh di handphone. Cari foto. Dimana foto itu mengandung? Betul. Sesuatu hal yang sedang kamu impikan atau idam-idamkan banget. Kalau kamu lagi pengen naik haji yang muslim, lagi pengen umroh. Nah cari foto orang yang lagi umroh atau naik haji. Bisa. Kalau kamu lagi pengen punya motor. Pengen punya mobil. Pengen mendapatkan keturunan. Ayo cari. Cari foto yang mengandung apapun yang kamu inginkan. Sudah? Oke. Sekarang saya minta tolong kamu ikuti saya. Lihat foto atau gambar itu baik-baik. Kalau bisa, kamu zoom. Kalau bisa. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Yang penting kamu lihat foto itu. Kemudian kamu katakan kalimat yang persis seperti yang saya contohkan. Tapi terdengar telingamu ya. Jadi jangan bisik-bisik. Ngomong biasa aja kayak suara saya gini. Siap? Oke. Katakan begini. Saya suka deh melihat orang ini. Saya doakan semoga orang ini semakin bahagia, semakin kaya raya, semakin damai hidupnya. Saya doakan kamu semakin bahagia, ya. Dengan apa yang kamu miliki ini. Saya doakan kamu semakin bahagia, ya. Di tempat yang luar biasa indah ini. Saya doakan kamu semakin bahagia, ya. Dengan hubungan terindah kamu ini. Saya bahagia banget. Karena kamu pun bahagia. Semakin bahagia, ya. Semakin bahagia. Selesai. Selesai. Nah, sekarang gini. Tadi kan saya kasih contoh, ada banyak tuh. Ada orang yang kayak kamu tuh pengen naik haji, lihat foto orang lagi naik haji, ya. Kamu lagi pengen punya hubungan, lihat foto orang yang lagi mesra fotonya sama pasangannya. Kamu pengen pergi ke sebuah tempat, misalnya ke Bali atau kemana, lihat orang yang lagi liburan. Pokoknya, apapun yang kamu katakan, bebas. Mas, intinya, kamu ekspresikan bahwa kamu tuh beneran happy ngeliat orang lain happy. Itu aja. Kalimat yang saya contohkan tadi, nggak harus persis. Boleh kamu rubah sebebas-bebasnya, intinya, dasarnya, kamu mendoakan orang yang ada di layar handphone kamu ini, semoga dia semakin bahagia. Semakin bahagia dengan apa yang sudah dia rasakan, miliki, atau datangi. Jelas ya? Jadi coba, kamu sebagai sahabat pagar kehidupan ini beruntung banget loh. Karena ilmu emas ini betul-betul fakta dan kenyataan. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, bahagiain diri kita dulu ketika orang lain sukses, dapetin apa yang dia mau, dan mendapatkan apapun yang membuat mereka bahagia. Ketika kita ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, lihat, kebahagiaan hidup kita aneh tapi nyatanya mengundang rezeki-rezeki dari arah yang tidak terduga. Pernah nggak kamu mengalami ini? Kalau pernah, coba dong share di komentar, nanti saya berikan hati ya. Biar semua orang tahu bahwa apa yang saya katakan ini betul-betul kenyataan. Oke? Kalau kamu suka, silahkan klik jempol ke atasnya. Bagikan pagar kehidupan ya kepada sebanyak mungkin orang. Karena ilmu-ilmu yang saya bagikan itu bener-bener relate kenyataan dan fakta banget sama hidup kita. Coba pikirin deh. Bukankah apa yang saya katakan tadi-tadi, itu kamu banget ya? Bener banget ya? Selamat. Ini daging. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisah saya.